Terima kasih. Untuk dilakukan penghentian semua proses sebelum tanggal 27 Maret kemarin, itu total anggaran DAK yang kita hentikan, tidak bisa kita lakukan kontrak, itu total sekitar Rp102 miliar yang tidak bisa kita laksanakan karena digunakan oleh Kementerian Keuangan Penanganan COVID-19. Terkait hasil reposisi anggaran 2020, kita tentunya perhatikan seperti apa yang disampaikan Kepala Dinas tadi bahwa anggaran yang direncanakan hampir Rp750 miliar setelah direposisi 50 persen jadinya Rp300 sekian. Nah ini tentunya akan membuat permasalahan di bidang infrastruktur, tapi tadi ada solusi dan nanti akan dibicarakan lagi secara aturan bahwa pekerjaan semi-multias, semi-multias artinya kalau bisa pekerjaan diselesaikan di 2020 dan nanti sisa anggaran akan dibayarkan di 2021, itu menurut kami adalah siasat yang sangat bagus dan kalau tidak menyalahi aturan. Terima kasih telah menonton!